untuk teman-teman yang sering mengalami masalah ini waktu kita kembali ke setelan pabrik ya dan sering terjadi teman-teman bisa mengatasi dengan cara sangat mudah ya teman-teman teman-teman ganti baterai CMOS baterai ini harus diganti ya untuk mengatasi masalah ini teman-teman ini kita diminta settingan waktunya karena laptop kita kembali ke setelan pabrik untuk itu teman-teman silahkan ada setiap laptop atau setiap mainboard berbeda baterainya ya teman-teman silahkan buka silahkan buka baterainya kemudian cocokkan atau beli di toko-toko elektronik banyaknya di jual kemudian teman-teman ganti maka masalah ini akan teratasi ya semoga bermanfaat ya teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati